Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya ingin membuat regulator adjustable PSU 5 Ampere 30 volt sampai 35 volt seperti ini jadi yang penting sebelum kita lanjutkan untuk membuat adjustable regulator kita perlu membuat short circuit dahulu short circuit ini khusus untuk tegangan inputnya 30-35 volt kalian perhatikan pada meter tegangannya saya colok ke 220 volt AC maka otomatis bazar akan bunyi dan meter terbaca nol saya reset untuk mengonkannya kalian lihat pada meter terbaca tegangan 31 volt DC sebelumnya untuk kalian yang belum berpengalaman jangan dengan kalian coba bila kalian mencoba copot dahulu kapasitornya akan saya coba short kalian perhatikan kedua indikator ini dan ini saya short ya sudah off dan bazar bunyi indikator supply off saya reset dan coba lagi lihat meter nol volt dan indikator chat to off artinya tidak ada output yang keluar mantap bukan saya reset untuk mengaktifkannya kembali video selanjutnya akan saya buat adjustable regulator dengan tiga macam tipe adjustable bagaimana membuat short circuit seperti ini sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng ya ini alat yang yang barusan kita coba untuk rd-bazzer saya paralel 82 dan rpus bottom saya paralel 3 buah dan resistor pengunci rilai tidak terlihat saya senter dahulu ya kalian lihat ada tiga buah resistor yang saya paralel oke kita lihat rangkaiannya ini bazar-bazzer R4 yang saya paralel 8 buah ini led indikator red dan blue ini normally close normally open normally open sebagai output R1 nya perhitungannya misal tegangan VIN 30 volt saya menggunakan VIN 30 volt sampai 35 volt karena adanya fluktuasi tegangan input AC dan R1 rumusnya VIN dikurang 12 didapat R1 sekitar 6400 Ohm dan daya pada resistor kalian hitung juga untuk rumus ini I kuadrat dikali R1 di sini didapat sekitar 0,16 W jadi untuk mendapatkan harga ini saya gunakan R2 sama dengan R3 cara hitungnya sama didapat era sebesar kira-kira 1150 Ohm 0,46 Watt dan untuk mendapatkan nilai ini saya paralel resistor 3K3 Ohm 1.4 Watt 3 buah dan untuk airbazzer dengan nama R4 secara teori didapat 625 Ohm 1 Watt untuk mendapatkan nilai ini saya paralel 5K1 Ohm 1.4 Watt 8 buah oke sekian praktek saya membuat short circuit 30 volt sampai 35 volt terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh